Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Chandra Febiola Nazuar, mengikuti kegiatan sosialisasi terkait Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UUTPKS secara virtual dari restoran Meligo Gubernur Aceh pada Jumat 12 Agustus 2022. Pengesahan UU itu merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia telah disampaikan bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ayu Bintang Puspayoga mengatakan jika menelih kembali dari Undang-Undang 1945 itu, maka negara berpandangan bahwa segala tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual adalah sebuah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Sejalan dengan hal itu, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu dari lima prioritas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah dimandatkan kepada Kementerian PPPA. Ia menuturkan UU TPKS ini ibarat angin segar bagi segenap wanita dan anak yang rentan terhadap kekerasan seksual. Karena UU ini merupakan leg spesialis atau aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan intensif bagi korban kekerasan seksual dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak, mulai dari TPPKK hingga pemuda-pemudi Indonesia agar dapat memahami implementasi UU TPKS dengan sungguh-sungguh guna memastikan perlindungan bagi setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual. Terima kasih telah menonton!